Mungkin setelah ini bisa menginspirasi dok jurnal-jurnal terkait Dampak positif ya dari cuaca panas nih apa nih gitu Yang mau nulipi bisa ke Solo berarti Iya yang mau nulipi bisa ke Solo Ini udah bersaing nih Solo sama Semarang nih suruhnya nih Oke tapi Selamat PMI semuanya Jumpa lagi sama saya Dea di Jabri PMI Solo Jangan penting bareng PMI Jangan lupa tonton video ini sampai selesai Jangan di skip dan juga bantu share, like, dan subscribe-nya Karena itu semua sangat berarti bagi saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI Peduli Nah kali ini podcast kita akan membahas soal Karena ini masih jadi trending ya Cuaca-cuaca panas di kota Solo ini walaupun hujan Tapi kita tetap keringetan Dan kali ini narasumber kita ada dokter muda dari FKUNS Ada dokter Natya dan juga dokter Irvan Hai Hai juga Kamennya sebelah sini Oke dok kita bakal bahas banyak nih soal cuaca ekstrim akhir-akhir ini nih kan Kita pasti semua kerasa kan kalau di Solo tuh kayak kering banget gitu kan Panas banget Nah kita akan bahas itu semua di podcast ini Jadi saya mau tanya nih dok Kenapa sih dok akhir-akhir ini tuh cuaca terasa sangat panas Siapa dulu yang mau jawab? Mau sweet dulu atau? Oke ladies first ya Oke jadi tentu saja ya seperti yang sudah kita tahuin Kalau misalnya cuaca akhir-akhir ini semakin panas tuh terjadi karena adanya perubahan iklim Kemudian juga pemeriksaan global yang sudah tidak hanya lagi kita denger ya Oke terus kedua hal ini tuh semakin lama semakin kita rasakan dampaknya Terutama di akhir-akhir ini Nah lalu juga banyak yang mengatakan kalau panas yang terjadi di akhir-akhir ini di Indonesia itu Bisa karena adanya headwebs atau gelombang panas yang terjadi di seluruh Asia Oh gitu Nah namun dari BMKG sendiri Menyatakan kalau misalkan cuaca panas di Indonesia di akhir-akhir ini itu bukan karena itu Tapi melainkan karena emang sudah mulai memasuki musim kemarau Dimana akan terjadi sekitar hingga Agustus 2023 gitu Sampai Agustus 2023 kita harus kipas-kipas gini terus di tiap hari Oke luar biasa ada tambahan lagi mungkin Lalu juga kan kalau misalkan cuaca panas yang dirasakan belakang ini tuh juga langitnya cerah Dan juga tidak berawan ya Nah karena tidak ada awan ini jadi radiasi senam matahari ini dapat langsung terasa ke permukaan bumi Karena tidak ada halangan dari awannya tersebut Jadi itu salah alesan-alesan ini Kenapa saat ini terasa panas ya Oh gitu Jadi sinam matahari itu langsung menembus ke tanah kita ya Oh oke Jadi begitu penjelasan Sudah kena headwebs ya kan Masuk musim kemarau Tidak ada awan ya Sudah selamat berpanas-panas ria Tapi kalau soal panas dok Biasanya cuaca-cuaca di Indonesia ini mau dingin mau panas menimbulkan berbagai penyakit ya kan Kalau penyakit yang timbul akibat udara yang panas itu biasanya apa dok? Sebenarnya kalau dari cuaca panas itu biasanya ada namanya heat stress ya Dimana kalau heat stress itu banyak sih sebenarnya untuk yang bisa terjadi penyakit-penyakitnya Yang paling umum biasanya mungkin pada bayi juga ada kayak seperti biang keringat gitu ya Atau heat stress dimana yang biasa dikenal di masyarakat itu biang keringat gitu Kemudian ada juga heat cramp dimana Badan kita itu seperti terasa kram gitu Seperti itu kram nyeri gitu Terus ada juga heat exhaustion dimana itu tubuh terasa kelelahan Karena udara di luar atau di lingkungan kita itu terlalu panas Kemudian ada yang paling sebenarnya menjadi sebuah kegawat daruratan di bidang medis itu Adanya heat stroke yang dimana Karena tubuh itu tidak bisa menyesuaikan dengan udara panas di lingkungan Itu menjadi sebuah kegawat daruratan di bidang medis ini Oke berarti banyak penyakit yang timbul karena cuaca panas ya Enggak cuma cucian aja yang bisa kering ya Badan kita juga bisa kering karena panas Oke dan yang paling sering di Indonesia biasanya apa dok Apakah semua itu atau mungkin biang keringat kali ya Iya kalau di masyarakat yang mungkin yang paling dikenal lah Kalau di paling dikenal mungkin ya biang keringat gitu Mungkin kalau yang lainnya sebenarnya mungkin orang panasan Terus mungkin kerasa pusing gitu Itu sebenarnya salah satu tanda juga dari heat stress itu Cuma mungkin masyarakat juga masih belum terlalu mengenal mungkin untuk yang seperti itu Namanya sakit kepala aja karena panas gitu Eh ternyata belum makan ya Oke berarti banyak banget ya penyakit-penyakit yang timbul akibat cuaca panas Tapi kalau kita ngobrol soal panas itu kan berarti suhu yang meningkat ya Apakah meningkatnya suhu udara ini bisa meningkatkan suhu tubuh kita juga dok Oke iya betul bisa banget Karena seperti prinsip Sika aja ya sebenarnya Jadi terjadi Kan terjadi perpindahan panas dari tinggi ke yang rendah Dimana ini dari lingkungan yang panas ke tubuh kita gitu Untuk perpindahan panas ini kan Seperti yang kita sudah diketahui juga Seperti yang kita pelajari dulu waktu SMA SMP gitu Itu perpindahan panas itu Dapat terjadi melalui kondeksi, konveksi, radiasi gitu Oke berarti bisa sampai bikin demam gak tuh? Iya bentar Untuk regulasi suhu tubuhnya sendiri Jadi itu kan ada tiga Itu ada termosensor Lalu area integratif pusat Dan juga efektor termolegulasi Nah untuk termosensor ini itu terjadi di kulit kita Dimana kalau di lingkungan yang panas ini Pasti tubuh itu akan menyebabkan Dia jadi pengeluaran keringat yang berlebih gitu Makanya kita kalau di cuaca panas Kita akan jadi keringatan Oke berarti sudah otomatis ya Kalau di cuaca panas keringatan Kalau gak keringatan bahaya nih Iya benar Itu malah bahaya Malah bahaya Benar-benar Ada tambahan lagi? Lalu untuk area integratif pusat ini Itu terjadi di setempat saraf pusat Dimana dia akan menginterpretasikan dari termosensor itu Untuk menginstruksikan efektor termolegulasi dengan benar gitu Oke Kalau untuk efektor termolegulasi ini Dia terjadinya Dia oleh efektor Dia itu akan memproduksi keringat Seperti yang sudah dijelaskan Dimana Jadi akan terjadi Akan tubuh akan memproses keringat itu Jadi akan keringat berlebih Berarti kalau kepanasan itu efeknya adalah keringat berlebih itu ya Berarti itu normal ya ketika kita kepanasan Iya itu normal Nah kalau misalkan di antara ketiga ini ada gangguan Itu malah akan terjadi gangguan di tubuh kita Makanya itu bisa yang kita bisa rasakan Bisa jadi demam Ataupun Gejala-gejala yang sudah dijelaskan Penyakit-penyakit sudah dijelaskan sebelumnya Di pertanyaan sebelumnya Kayak head cramps Yang keringat Oke oke Berarti banyak banget pengaruhnya suhu tubuh panas ya Jangan lupa bawa payung berarti Kalau pergi-pergi bawa payung aja Bener Tapi Seperti yang sudah disampaikan dokter infan tadi ya Berarti Suhu panas udara ini Bisa bikin tubuh kita mudah lelah Sebenarnya Itu bisa sekali Karena Tadi salah satu dari respon tubuh kita Ketika misalkan ada udara di luar itu panas Bahwa tubuh kita tuh akan membaca bahwa Oh iya Dari beberapa reseptor tadi tuh Bahwa oh iya Di lingkungan ini panas gitu Kemudian Tubuh itu akan Otomatis akan mengikuti suhu Di lingkungan itu kan Seperti yang tadi sudah ada di radiasi dan lain sebagainya Namun tubuh itu punya Apa namanya perlindungan sendiri Dimana itu tadi mengeluarkan keringat Jadi diharapkan dari sebenarnya Dari tubuh itu ketika berkeringat Panas yang ada di badan Karena di luar tadi itu Udara terasa panas Diharapkan dengan adanya keringat Itu bisa mendinginkan dari tubuh itu sendiri Nah ketika misalkan Sedangkan Ketika keringat itu kan berasal dari dalam tubuh Nah sedangkan Manusia sendiri Mayoritas bahwa berasal dari cairan Betul Nah ketika misalkan Cairan yang masuk Sedangkan cairan yang keluar ini tidak seimbang Maka bisa mempengaruhi dari Kondisi di dalam tubuh itu sendiri Bisa menyebabkan lelah juga Kemudian selain itu Salah satunya Ketika udara di luar panas Tubuh merasakan adanya rasa panas Ini pembuluh darah kita itu Sebenarnya akan Fasorilatasi atau melebar Nah ketika tubuh pembuluh darah itu Fasorilatasi melebar Nanti harusnya Seperti selang gitu loh Mbak Dea Jadi kalau selang Kalau kita tekan itu kan Mansurnya akan Kenceng Ketika selangnya Yang gak ditekan itu kan Ya pelan Lebih pelan Lebih pelan Nah ketika selangnya tidak Apa selang itu Tidak ditekan Atau yang melebar gitu Kan akan lebih Lebih pelan gitu Nah salah satunya bisa Mengurangi Perfusi Ke otak gitu Jadi kayak Aliran darah di otaknya itu Bisa berkurang Karena kan Secara gravitasi pun juga Pasti lebih banyak yang kebawah gitu Karena lebih pelan Maka untuk atasnya Bisa kurang gitu Nah dari situ nanti bisa Bisa nyebabin juga Salah satu hit stressnya Itu ada Hitsinkop atau pingsan gitu Oh oke oke Berarti harus auto dulu kan Iya Supaya Ke otak lancar gitu Enggak ya Enggak disarankan Seperti gitu ya Oh berarti bisa menyebabkan pingsan nih Bisa juga Oh oke 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 Berarti pas upacara Terus pingsan itu Mungkin kasusnya ini kali ya Iya Kepanasan terus Apa tadi Suplei darah ke otaknya Kurang gitu Oh Contohnya itu Salah satu contohnya itu Ini ada adek PMR biasanya Dia intang Oke ada tambahan lain mungkin dok Ya sejauh itu sih Untuk dari yang menyebab lelahnya Sebenarnya itu gitu Oh oke Karena ketidakseimbangan Salah satunya juga bisa Karena ketika teridakseimbangan Dari cairan yang masuk Kemudian biasanya Kalau saat ini kan kita Masyarakat mungkin masih Minum ketika haus aja ya Iya betul Nah sedangkan ketika Haus baru minum Mungkin cairannya Sebenarnya ini udah keringatnya Udah keluar banyak banget Tapi Masuk yang masuk Cairan yang masuk ini Kurang gitu Nah itu bisa Mengganggu Kondisi cairan Di dalam tubuh Oh oke Berarti harus tetap Stay hydrate ya Tubuh harus Minum terus nih Jangan nunggu haus Baru minum ya Oke luar biasa Tapi kalau itu tadi kan Adalah dampak negatif ya Kita sudah ngobrol Dampak negatif Dari cuaca yang panas Gitu ada Tadi bisa mudah lelah Dan yang lain sebagainya Sampai bisa pingsan Tapi kalau ngobrol Dampak positif Selain bisa ngeringin cucian Apa aja nih dok Oke Sejauh ini Yang saya pernah baca ya Kalau untuk dampak positif Dari cuaca panas tuh Belum ketemu sih Belum ketemu Belum pernah lihat Ya gitu Oke Kaling dampak positif Dari tadi sih Cucian jadi kering Benar Terus orang lebih beraktifitasnya Jadi lebih muda juga kan Kalau hujan kan Aktifitas keluar rumah Jadi susah Iya betul Oke Lebih banyak dampak negatifnya Seperti yang diulaskan sebelumnya Gimana jadi ada Akan men-trigger Terjadinya Banyak variasi Dari head stress tadi Oh oke oke Berarti Dampak positifnya Masih dicari nih ya Dampak positif dari Cuaca panas tuh Apa aja masih dicari Dari segi aspek Kesehatan sih Jauh ini belum Belum ditemukan ya Oke Saya belum pernah baca sih Oke Mungkin setelah ini bisa Menginspirasi dok Jurnal-jurnal terkait Cuaca positif Dampak positif ya Dari cuaca panas Nih apa nih Gitu Yang mau nulipi bisa ke solo Iya yang mau nulipi bisa ke solo Ini udah bersaing nih Solo sama Semarang Nih suruhnya nih Oke Tapi kalau ngobrol soal panas Biasanya orang itu kan Berfikiran pengennya Minum dingin terus Nih kan Nah apakah konsumsi Minuman dingin Di siang bolong nih Pas panas Ngentang-ngentangnya tuh Boleh dikonsumsi Nah itu kayaknya enak banget ya Kita panas-panasan Terus minum es Nah itu Sebenernya Yang penting itu Status hidrasinya Yang penting Ketika kita berada di Cuaca panas Jangan sampai kita Minum itu ketika kita Merasa haus Itu jangan sampai Tapi diusahakan Lebih Teratur untuk Minum-minumnya Karena Yang paling penting Mau itu es Atau Air biasa Atau air hangat Itu sebenarnya Yang paling penting itu Status hidrasinya Bahwa kita Cairan yang ada Di dalam tubuh Itu harus seimbang Dengan cairan yang Dikeluarkan Nah karena kita kan Gak tahu cairan yang Dikeluarkan ini Sudah seberapa Kayak pipis Apa kita mau Gak mungkin dong Kita ngukur juga Gak mungkin juga Yang penting Sebenarnya itu Tapi ada beberapa Kondisi ketika Memang kita Disarankan Untuk Minum yang Dingin atau es Mungkin tadi ketika Heat stress pada Kondisi Heat stroke Yang dimana itu Memang Suatu Gakwa darutan Dimana tubuh itu Gagal untuk Beradaptasi dengan Kondisi lingkungan Yang panas Itu memang Disarankan untuk Bisa minum Air dingin Yang dimana Diharapkan bahwa Dengan minum air dingin Itu bisa menurunkan Karena tadi tubuh itu Gagal untuk Beradaptasi Dengan minum air es Itu diharapkan Untuk suhu tubuhnya Itu turun Berarti tetap Harus tahu Status hidrasi Dalam tubuh Berarti Tidak dilarang Tidak juga Disarankan Tergantung Kondisi tubuh Masing-masing Tapi seger Kalau misalkan Panas-panas Minum es teh Kayaknya enak Enak banget Apalagi Sbf Aduh Bisa jadi tergud Oke berarti Kalau konsumsi Minuman dingin Itu tidak dilarang Tapi juga Tidak disarankan Tergantung Kondisi tubuh Masing-masing Apakah Hidrasi Di dalam tubuhnya Sudah cukup Atau mungkin Masih kurang Oke Dan Kalau itu Tadi adalah Ngoprol soal Minuman dingin Yang menghidrasi tubuh Saya mau tanya Caranya Cara menghidrasi tubuh Itu gimana sih dok Oke Caranya yang pasti Banyak minum air putih Ya Air putih ya Jadi jangan sampai Kita Baru sampai Kehausan banget Baru-baru minum air putih Dan nanti Dehidrasi Nah Terus juga Perlu dikenali Tanda-dehidrasi itu Sendiri Itu Jadi mulut Terasa cepat haus Mulut jadi dikering Dan juga Kulit juga Jadi tidak sehat Terus Matanya juga Terlihat jadi Lebih cekum Begitu Oke Dan banyak yang lainnya Oke Berarti kalau udah bibir Pecah-pecah itu Bukan karena panas dalam ya Karena ada kurang Cairan Oke Jangan tunggu Sampai hal itu Semua terjadi ya Oke Keren-keren banget nih Tapi Apa sih dok Itu kan tadi Hidrasi ya Cara menghidrasinya Kalau misalkan Hal-hal yang bisa kita lakukan Untuk menghadapi musim kemarau Itu apa aja Sebenarnya dari Kalau musim kemarau Yang jelas Kita harus tadi Jaga hidrasinya Kemudian Kayaklah sekarang Solo kan Memang tadi Sudah dikatakan juga Sama dokter Artinya bahwa Memang Gak ada awan Benar-benar jadi cerah Dari sinar matahari Itu benar-benar Sampai ke Tanah Ibaratkan gitu Nah itu dimana Sinar matahari Ini kan juga ada Sinar UV Yang dimana Sinar UV ini Bisa merusak Dalam jangka panjang Juga bisa merusak kulit Maka bisa Disyaratkan ketika memang Mulai masuk musim kemarau Musim panas Seperti itu Bisa menggunakan Tabir surya Jadi dimana Penggunaan tabir surya ini Bisa Untuk mengurangilah Efek dari sinar UV itu Nah sebenarnya Mungkin yang buat Para cowok-cowok ini kan Mungkin pada males Pakai tabir surya Benar Termasuk saya Oh gitu Oh curhat ceritanya Oh mengingatkan diri sendiri Gitu ya Oke Terus lanjut dok Nah sebenarnya Yaitu fungsi tabir surya itu Sebenarnya Untuk menjaga kulit Dari sinar UV itu Jadi bukan hanya Wanita saja Yang bisa pakai Tabir surya itu juga Tapi Semua bisa pakai Tabir surya Yang jelas pada musim kemarau Juga Mungkin Kita gak tahu Kemarau nya sampai kapan Tadi juga PMKG Sudah bilang Mungkin sekitar Agustus Kondisi air Dan lain Kita juga Gak tahu bagaimana Kan Yang jelas kita harus Jaga pola makan Yang baik Karena Kita gak tahu Biasanya Di musim kemarau Ini kan Banyak debu Banyak apa Apa yang kita konsumsi Juga Kita gak tahu Kondisi makanannya Itu bagaimana Terus bahan-bahannya Seperti apa Gitu Nah itu harus Perlu diberhatikan juga Oke Ini penggunaan Tabir surya Kadang cowok yang Kurang aware Kan Berangkat-berangkat Berangkat aja Gitu Kena matahari Kena matahari aja Gak usah Gak apa-apa Beda sama cewek Aduh aku belum pakai Sunscreen Tolong ini Bisa jadi reminder Buat cowok-cowok Makan tabir surya Sekarang banyak jenisnya Oke Itu tadi adalah Hal yang bisa dilakukan Untuk menghadapi musim kemarau Tapi kalau kita ngobrol Soal hal yang Tidak boleh dilakukan Saat musim kemarau Apa nih dokter Oke Mungkin bisa dihindari Kegiatan yang di luar Aktivitas Dengan sering gitu ya Karena kan nanti Dimana Nanti akan terjadi Pengeluaran keringat Yang berlebih Dan nanti bisa berdampak Macem-macem Teruskan berdampak negatif Kan banyak tadi Yang sudah dijelaskan Sebelumnya juga Nah Lalu juga Hindari pepera sinar UV Dengan tadi Dengan pakai Tabir surya Di muka Maupun tangan Dan kaki Oh seluruh tubuh aja Gitu lah ya Yang kena Yang kena sinar matahari Oke Nah terus Kalau terpaksa banget Ada kegiatan di luar Karena kan Sekarang ini Banyak Orang-orang Kalau mau kerja Bisa naik motor Pasti kan terkena juga Harus ada kegiatan Di luar ruangan Jadi Baiknya Memakai Pakaian yang panjang Terus Pakai juga Pakaiannya yang Tidak terlalu tebal Oke Pakaian yang panjang Itu biar Hemat Tabir surya Maksudnya Ya Pakainya disini aja Sampai segini Kalau pendek Jadi banyak ya Kalau pendek Jadi banyak Jadi segini Ya kan Ya udah Bisa makan Lenggan panjang Kayaknya yang cowok Besok bajunya langsung Lenggan panjang semua Lenggan panjang semua tuh Pakai kawas-kawas Lenggan panjang ya kan Oke Ada lagi mungkin tambahan Terus Jangan sampai Kalau Jangan sampai Ada Tanda-tanda Dehidrasi tadi Jangan sampai Kekurangan Cairan gitu Oke Dengan memperbanyak Minum air Dengan memperbanyak Minum air Air emang perlu ya Jangan sampai Nunggu kehausan dulu Oh oke Oke Benar-benar Jangan nunggu sampai Kehausan dulu Baru minum ya Ntar pingsan Bisa pingsan Ntar bisa pingsan Oke Itu tadi Bahas tip soal Menghadapi cuaca Kemarau ya Musim kemarau Apalagi tadi BMKG Menyampaikan Sampai bulan Agustus Agustus nih ya Agustus Tanggalnya berapa Nggak tahu Saya Oke Kita tutup Untuk Yang Musim kemarau ini Saya mau tanya Jeng-jeng-jeng Deg-degan Mesti Ini kan sudah Setahun Sedua minggu nih Di PMI Ada sesuatu yang berkesan Nggak Dokter Natya dulu Oke Berkesan Kegiatannya Seru-seru Oke Jaga polinya Seru Terus juga Jaga unit Donor darahnya Terus Ada tur Kegiatan Tur lab juga Jadi kita bisa tahu Di lab Yang dilakuin Apa aja Terus alat-alat Digunakan Untuk apa aja Untuk memproses Darah-darah Yang diambil Oke Pengalaman baru Iya Terus Habis itu Juga ada kegiatan-kegiatan Yang Susur kampung Jadi kita Nensi Pasien Gitu-gitu Terus tanya-nya Keluhan Terus nanti Kalau misalkan ada Keluhan Nanti bisa dikasihkan Obat Oke Yalah PMI Sembong dulu Kalau dari dokter Irvan Apa nih Yang jelas Kita tahu Kita mungkin Saat di IGD Kadang-kadang Minta darah Minta apa Dan lain sebagainya Ternyata Untuk pemrosesan Dari darah itu Sebenarnya Mungkin rumit Betul Betul Sekali Apanya banyak Bener Kadang-kadang kita minta Pengen cepet Pengen minta apa Ternyata di belakang layarnya Itu Sangat butuh Sesuatu yang Nanti bisa dilihat Sendiri Kalau duduk sini Bener Bener Dan saya kadang Kalau sudah ada capnya Cito Ya kan Cito itu kan Darurat ya Segera gitu Prosesnya juga Kan tetap masih lama Gitu loh Itu karena Ya ini menjadi saksi ya Bahwa Proses darah itu Tidak sembarangan Karena kita sudah Standar Bepom dan juga ISO Jadi kita harus Menyesuaikan itu Lumayan lama Bisa 4-5 jam Gitu Sama program-program Dari PMI Solo Ini juga Bagus-bagus Ke masyarakat Kayak gitu Ini seru-seru Oke Mau lagi gak Kayak gitu Tertarik Tertarik ya Tertarik ya Nanti bisa join ke PMI Hubungi nomor Di bawah ini Tapi memang PMI Itu lebih Mengedepankan Humanisnya Ya kan Kalau mungkin Di tempat lain kan Ilmu-ilmu medisnya Didapat Kalau disini Ilmu humanis Dan juga ilmu medisnya Harus balance Kayak gitu Ya sudah mendapatkan Itu semua ya Berarti ya Sudah Mantap Nginep di Gria gak? Enggak Enggak Harusnya nginep sih Oke Gitu aja dong Podcast kita Hari ini Karena stasinya Udah selesai ya Minggu ini Jadi semoga sukses Untuk karir-karir Kedepannya Bisa lulus Secepatnya Amin Oke Dilancarkan lah Pokoknya semua Urusnya ke depan Gitu ya dok ya Dan itu tadi Podcast kita Sama dokter Nathia Dan juga dokter Irvan Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Di podcast selanjutnya Dadah Bye 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 Terima kasih.